di demen banget menjatuhkan abangnya depan publik tapi gua sekolah islam lu, sekolah islam lu bodoh gitu udah diem dia lu, rapot lu aja gua yang ambil karena lu tahu bodoh Uti mau pergi sekolah tolong di create ya guys jangan ngeliat Uti pemaju seksi, di foto aja di kian ke bapak gua biar deh ga boleh keluar-keluar rumah so, balik lagi sama gua, Fadli Faisal di OTD yang akan membahas outfit dan style para bintang tamu yang pastinya kece dan seru dan gua bakalan hari ini kedatangan tamu yang nyebelin banget super duper mega bintang yang suka minjem baju orang sampai kalau bukan Fujiyanti Utami Putri aka Uti bocil ya nanti kesibukannya cerita dong masa lalunya semua ini kayak sebenernya sedih banget jadi gue harus pake sepatu sepatu Hadidari Duti ini yang KW hari ini berapa tuh yang KW nih 2 digit murah, bohong banget ya udah KW, aku jadi bagi ini dok M udah sini buat itu ya dikasih dapetan nih ceritain dong setel lu hari ini tuh kayak gimana jadi hari ini eh oh diceritain deh gimana ceritain eh gimana kabarnya Dayi gimana Dayi siapa Dayi di rumah abang dia agak gila gitu sih waktu itu kayak lagi apa kena virus bucin gitu jadi gua agak dilupain dulu setiap gua belum pulang jam 10 belum pulang tuh biasa di WWA dimana 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 kalau sekarang gua pulang enggak gua gak pulang 3 hari juga gak bakal dicariin dia gak punya adek lain yang punya dunia dia tuh cuman pacar doang Rebeka itu gak penting buat abang lu lihat aja entar kalau udah lagi berantem sama Beka pasti gua dicariin itu dimana ikut dong nah bukannya lu yang cariin abang lu kalau misalnya lu lagi berantem sama Torik enggak enggak kata abang lu gitu itu lu ketawa-ketawa enggak enggak lebih tepatnya kayak aku tuh lagi nggak ada temen jadi temen aku cuman Fadli dan Fahri membatara kasihan banget daya inemenin lu masih sedih banget harus nemenin lu menyusahin lagi lu ya kalau uti ilang dia pusing sampai nyari-nyari kesana-sana terus pas HPnya dinyalain wah 30 misko kenapa nih kepencet ini ini dikasih oleh teman-teman temen saya ya kabat lah temen bukannya kalau umur beda enggak enak dari Katina Astari Alhamdulillah enggak beli dikasih juga enggak beli dikasih enggak beli ini doang yang beli kalau ini endorsean Alhamdulillah endorsean bagus jadi saya pakai eh oh saya tidak pakai kalung kalung lu sih kalung gua mana lu kok hilang eh enggak pakai anting juga oh kalau ini ada deh kalau ini tadi ngambil dari asisten Fadli jadi gratis kalau udah enggak ada lagi kalau gue jakin gue kalau lu bau udah bulung-bulung unicorn unicorn itu kayak gimana lu tuh kayak anak kecil kah serinya sih enggak pakai baju biasanya sih gue bayar Haji Faisal enggak papa nonton juga enggak usah dibilangin jadi biasanya kalau baju tuh aku dari endorsean dari endorsean dari endorsean dari lemarinya Batara dari lemari Fadli sebenarnya kalau dari lemari dapat juga boleh sih cuman dapat enggak stylist jadi enggak gue ambil next question nih kenapa Utis juga pakai baju gue karena kan badan aku sangat lucu ya kayak imut badan aku sangat lucu dan imut mengemaskan ini jadi kalau nyari baju yang cewek yang fit body atau enggak yang pas gitu susah kadang kadang tuh suka kelewat sikut padahal udah ukuran es atau enggak kayak lehernya jadi gede banget gitunya jadi jadi kalau aku tuh sukanya pakai oversize karena biar badan aku makin kelihatan unyu kiowa gitu nah kebetulan badannya lebih besar dari saya jadi saya ambil di ruang aku kok sekarang kondisi pacaran mulu gimana Timo izin jadi jarang di rumah jarang ada waktu buat utih gue kerja update juga kemana di rumah pakai celana atau celana dia mah aku cuman punya dua itupun buat acara juga tenggelam pinggang segini gua badan uti kayak gini mungkin roket jatuh karena gini dipinggang tuh destak nggak bisa kebawah tuh mimpimu Alhamdulillah mimpi aku tinggi berarti enggak jadi host udah di sebelah sebelah Oh beda dong itu makan-makan bisa lu pula stilis baju aja minjem gimana mau stilis pernah lalu di jatuh karena gaya berpakaian pernah guys pernah sama dpb dan kafanis kayak lu laki banget nggak 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 mau punya adik kayak lu nih pakai dress nih pakai rok pakai baju gue pakai baju gue enggak 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 lelaki banget tuh laki banget tuh sambut aku tuh dulu kayak duang banget kayak kayak paham enggak sih kayak laki disini kalau Bondo segini ya ini yang sampai nggak ada jadi definisi itu pakai baju-baju-baju-baju dipanggil bukan uti tapi buci banyak banget dulu konten-konten lo yang ngomong gala maka panas dibilang apa buci suka cewek kan banyak lagi yang nembak lu cewek uti banget tembak cewek guys dan itu sering dulu kasih banget deh ya itu kelihatan coba menembak lu dulu cowok juga kan menurut lu penampilan seksi itu perlu enggak perlu di kenapa enggak boleh lo maju special seksi-seksi itu bukan ngeliat guys jangan ngeliat untuk seksi di foto aja di nya beli moto nih Papa gua hahaha haha hahaha hahahaoi di bench cancel gua Siemens di luidin ya udah 50.000 50.000 buat ademang enggak ada papanya sejuta juga dikasih berarti 50.000 dalam waktu enggak nyampe 24 jam ditagih tuh mana 50.000 gue gue mau makan tadi mau minta lagi adik banyak-banyaknya juga belum punya apa-apa belum punya mobilnya papa tiba-tiba beli mobil mobil dulu baru nanti kalau udah beli mobil baru ya udah mengeluarkan 50.000 untuk susah buka mutasi rekening menurut Fuji lu paling cantik pakai baju apa yang 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 tangan itu bodi fit-bodi 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 sukanya badan doang apa hal gede jadi insecure jadi kalau kaki itu harus pakai yang gomorong gitu loh tapi kalau badan super ngetap kayak lihat dong badan gue jadi pahal lu gede pipi lu gede hahaha nyebelin banget nih orang hidung mama hahaha nih paling gak beda kalau harus pakai baju kayak gimana dan warna apa lu belum menurut baju warna kuning aku paling gak pede pake baju nggak ada eh kalau nggak pede pake baju apa ya udah itu kalau nggak pede bisa makeupnya salah rambutnya salah makeup rambut tapi kalau baju aku nggak apa-apa aman karena aku orangnya pede banget soalnya aku adik-adik padelifaisal manusia paling pede seluruh dunia hahaha 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 bantu gue tuh ya nih menurut lu gaya lu yang paling jelek waktu sekarang doang dan paling ini maksimal banget udah kayak gini aduh nyesel banget tau gitu ini acara gue pake-pake baju yang yang wah banget pake dress gitu ya biar dia nggak bisa hina-hina gue nih eh dari umur 1-18 tahun eh enggak sampai 17 tahun dari 18 ke 19 sudah sadar Oh aku harus berdandan biar perela lelaki melihat aku sih aku dulu dulu pernah pakai kodong ya kelas 5 SD jadi aku lepas mựa Allah 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 sepuluh Islam lu gila lepaskan shmp NSM kelas 5-1 SMP Tunggu ya paling yasin masuk gue suruh lepas kerudung gila-gila ini aku enggak bohong ya pada menyuruh aku lepas kerudung kek ya gitu katanya masih kecil kamu tuh dikepang-kepang aja dulu puas-puasnya dikerli dicatok gitu biar lu bebas-bebasin dulu pakai kerudungnya nanti aja udah gede itu kan termasuk nyuruh ya itu nggak mungkin gue emang galau-galau gitu kayak buka gaya-buka gaya terus dia ngerti aku sedih kayak udah buka aja itu deh baby itu nyuruh kayak gitu tuh nyuruh-nyuruh baju seksi udah baby gue di fitnari bakal berita lagi nih jadinya nih Padley menyuruh adennya lepas kerudung dosa-dosa jariah lanjut belum ada belum ini ada foto macam-macam style Fuji dari kecil sampai sekarang ini ada foto lu dari buluk sampai buluk tuh guys Uti hidungnya masih kecil sampai sekarang juga kecilan ya kecil bilang cuman berarti enggak bagus iya gua bilang enggak bagus enggak sih sejur banget lu 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 enggak tahu enggak tahu enggak lah udah ada rambut itu kayak dua tahun setengah deh enggak juga bisa tetepnya rambut iya sih iya sih iya sih iya sih tapi ini mirip gala deh enggak guys cuman cuman yang banyak cuman mama mirip mama cuman galah mancung aku udah hilang sih hidungnya dulu nih ada yang mau liat Uti nggak nih foto terkiranya sepanjang masa ini kalau rumahnya nih belum dipindah-pindah ini berarti kelas 4 lepek-lepek banget kamu tuh itu yang stylusnya mama loh lu lu sempetnya belum pakai kudung ngomong ngomong-ngomongnya itu kelas SMA ini 11 aku sambing aku mantan aku tuh walaupun cuma satu harus sakit walaupun cuma satu next 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 question nah ini enggak ngomong-ngomong enggak ini enggak salah sih asyik udah udah lu lihat ya lapor buat adik gue udah mereka es krim, mereka minuman, lu ngolekin bapak gue mulu lu ambil lah aku punya duit bisa dikolekin jadi enggak minta ke orang lain SMP ya? SMP itu kelas 8 hidungnya masih kecil itu kayak rambut aku gitu lepek banget ya ngikutin pala rambutnya nggak ngembang ingin gila dirinya sendiri guys oh itu ada cakep wih ini ini beli baju di jacklot yoi oke next ini ada foto sama keluarga kita oh my god ada 1,2,3 nah kamu yang mana? ini paling cantik yang ini hahaha ini umur, umur ada ya? hahaha kita enggak tau kak hahaha emangnya enggak, enggak, kita udah lupa banget ini fotonya kayak gimana ini keliatannya sih dari mukanya ya kita dipaksa buat foto hahaha muka aku udah kayak ini muka uti paling cemerut muka aku cemerut emang bahagia da Fran doang jadi udah marah jadi doang yang paling happy disini hidup da Fran itu emang soal berbeda ya jadi ini di dvb itu dipanggilnya dulu bibi bentar kerja hahaha ini dulu dvb panggilnya bibi da Fran itu dulu di petamburan jadi dulu kita hidup di petamburan guys kena banjir gitu gitu inget banget tuh itu kita naik perahu yang plastik kita yang orang-orangnya kita naik itu tuh patahal sebelumnya kita renang tapi emang kita tenggelam ketenggelam itu juga itu tibinya tenggelam tuh jadi kita renang-renang dulu habis itu kita mau ngungsi ke yang lain karena dalam banget kita habis renang ya hahaha Dapurannya dipanggil dulu uang-uang karena dia cadel terus sama dia dipanggil uang itu sama orang yang suka jajan-jajan gitu namanya Anjas Alberto panjang Anjas Alberto tapi karena sakit-sakitan mulu kata-kata Ustadz namanya keberatan dia menanggung terus mungkin karena bapak gue mau namain gue keren tapi takut berat juga jadi tidak kuat menanggung nama di ganti sehat-sehat jadi dari Frans Cadeo itu dipanggil bibi itu karena itu katanya dia dulu pintar dia merasa dia pintar tapi itu ada Habibie Habibie ingin tuh kan tuh ada Habibie di sumpah dimaksa temen dia tapi ada juga bibi bibi minus bibi ingus kan bibi ingus iya ada sesuatu ke kita sumpah-sumpah kalian kalau misalnya kamar ada baby tuh temboknya bukan upil tapi ingus cuma dia doang ya string-sing kita mau lari ya deh kalau di ingus aja nah itu makanya ingusan kalau gue itu dipanggilnya dulu ah nggak ada jenung itu nggak nggak disayang kalau nggak gue sering dipanggil air tapi ditambahin teh depannya bodoh hahaha kalau syuting nggak tahu nggak jelas nggak penting maksudnya uti lah next question nggak penting next foto nih itu kita kalau kita bahagia banget ya bahagia kok ya aku depan hitam putih banget disini lihat gue putih disini loh liat nih leher ama muka tuh beda ini backlight aja jadi enam kali setahun berurutan mulu berurutan tipikal keluarga yang jalan-jalan keluar gitu loh jadi kita di rumah terus dikit deh iya cuman beli-beli pizza kue udah tukeran kado pokoknya tukeran kado syuting yang mana ikut tukeran pelit banget cuy gue dikadoin lo tau nggak sih cuman SC Magnum gila dua-dua yang makan gila-gila juga makan gila-gila juga dikado dikit-gila udah gemuk di sedikit depan kursus balenci siuti dan itu masih lucu-lucu masih ini kita udah pindah rumah bukan di petamburan lagi ini sofa udah 12 tahun di rumah gitu berarti biasanya sofa nih ya tiap lebaran makanya aku belum pulang nih pasti aku yang bersihin tuh pake kanebo suruh lap satu dikit lagi nih sampai apa tuh namanya ada apa nih jendela-jendela rumah aku yang lap makanya aku kalau degit-degit lebaran aku kabur dulu bayi lu gue angkat bahan dulu abang-abang unik dari bayar angkat bahan apaan sih sate doang lu juga yang makan dua terk dulu kain ya jadi kayak kain dua kontainer masuk pas sahur wanda pebi sering angkat bukan enggak ada itu apa ya ini langsung apa gimana gimana aku enggak 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 ya ini enggak 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 apa-apa gue hosnya suka suka oke aku gitu dateng jam lupa gue tabok lu gua pergi gila lu gie ambk ini kan ini kan ini talis surga lu aduh hehehe Tarik ha di gudai sama om-om-om nih kita mau tanya next question lu anaknya tuh milih outfit harus branded enggak sih enggak belum ada dikasih dong ntar kau udah udah pernah satu jam eh kok jam kacamata gentle monster oh iya kasih ke Fadli diambil lagi sama dia enggak aku minjem kan aku minjem bau bali yang jadi aku tidak punya barang branded yang aku beli hilang ya udah nanti cari lagi moyang 15juta kemarin ditawarin 5juta enggak mau mau karena jual barang branded ya kalau misalnya yang termahal yang termahal produkasi ya kalau termahal apa ya mobil Oh tas Hermes dari ksfti kemarin di olosok banget aku kira ha 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 gemeternya segarnya ya bukan dengan dengan sangat bodohnya aku tahu Hermes mahal cuman kayak aku taunya mungkin yang yang Birkin kelly gitu loh ya harga 300 kata mungkin yang kayak bukan kayak gitu mungkin di bawah 100 atau 50 aku mikirnya kayak ksfti thank you so much aku seneng banget dong terus masuk pujian wearing harganya mahal banget 230 juta ya Allah ksfti aku juga mau aku pakai itu sebulan sebulan Jadi itu terus terus aku pakai pakai sukat kembali aku pakai itu sebulan 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 tapi nanti puter-puter-puter karena mindahin-mindahin barangnya aduh lu suka style cowok kayak gimana gue suka yang kayak gua keren ganjir sepatunya doang keren cium cium sepatunya duit lu nih aku eh ini nanya ke aku gak sih presenternya jelek banget sih aksesoris yang lu suka pake apa sih cincin kalung aku sukanya emas emas diamon dibanding style cukup baju Rp20.000 tapi itunya ya tapi alhamdulillah pemberian semua yang penting ori yang penting ngemis udah gak pernah minta betul itu yang utama kita minta ya kecuali kesepti komentar netizen yang paling jahat menurut lu tentang style lu ini pasti kayak gini komentar uti balikin baju dai gitu hahaha gak kuluh ih garing banget apa ya Kakak cantik tapi lebih cantik kayak hijab gitu itu gak jahat lah itu itu dia ingin memaksakan kehendak dia terhadap uti tapi dengan emoji emoji love love gitu sarkas sarkasme dan aku sadar akan sarkasme itu sejahat itu doang kalau yang lain sebenernya banyak yang lebih jahat tapi yang paling nguti gak suka sih itu soalnya kan nanti belum siap berhijab jadi jangan dipaksakan gitu kayak itu cocok tuh pake hijab gue tuh pake hijab bukan karena cakap tapi kalau udah panggilan Tuhan tinggal doang tinggal doang enggak enggak maksudnya kalau udah dapet hidayah gitu tapi aku udah nazar sih aku kalau punya anak tiga aku mau pake hijab anak tiga anak tiga ya per depan berarti kan triple terus pas lahiran kembang tiga gitu di inggrisnya juga beri banget pelutan lanjut lanjut oke next question kita main this or dead lewat ipad lagi this or dead ayam oh hehehe parator gimana sih Torik yang tipe aja tapi Torik aku udah bilang setel kamu kayak bapak-bapak dulu jadi mending aku kalau kamu belanja atau gak kamu nitip aja ke aku atau gak aku himlin udah cukup gue ngelain setel bapak-bapak itu Torik Halilintar sebenernya namanya siapa sih nama apanya kalau di KTP Tahrir otak panjangnya kalau tarik Muhammad Tariq atamimi alat halilintar eh apa Muhammad Tariq atamimi atamimi aku lupa di Muhammad dulu anak berapa anak keempat kayak lu anak keempat iya lu anak keempat iya lu anak keempat ya setelah lu baru sadar lagi lu sebuah-sebuah keempat sekarang sih anak ketiga iya udah langsung sedih hehehe 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 jutan gak usah sedih tapi buka diingk sedih hehehe hehehe nih milikiano atau Fadil ini kayak tante memponakan sebenernya sih style ya hehehe hehehe tarik keanu karena beda aku suka banget sama sendal yang gini sendal kepake kepake nanti kita bikin dipake eh bener lah lu dipake kenapa lu enggak dan itu suka kepake dan dipake jadi pake hehehe hehehe kalau aku karena aku suka all black ini tapi ini juga cakep sih aduh aku tau banget lagi tasnya ya Allah sama-sama lagi tasnya tasnya mahal banget sama-sama herma yang keopo Sandi maharani ya Allah tasnya cantik banget jadi pembelinya lu siapa eh maharani soalnya Uti suka waju hitam all black kalau mbak Sandi kan bajunya girly aku kan agak tomboy gitu hehh kita sekarang harus ungkapin jujur dari gua ke lu ke gua jadi sama ini deh boong cintamu palsu apa yang gua mau lihat perbedaan lu dari dulu sampai sekarang dari segi banyak hal dari penampilan blablabla blablabla iya sangat juga ngelatin gua hahaha tapi takut banget deh jadi perbedaan uti dari dulu sampai sekarang hahaha jadi perbedaan uti dari sudah enggak ada sih sama-sama suka tidur tidur lama banget suka makan kalau makan banyak banget penampilan ya enggak jauh bedalah minjem juga kalau enggak minjem dikasih enggak ada bedanya soalnya jadi kayak ada progress yang membanggakan iya capek gak udah next lu gue oh ya lagi gila-gila bareng menter gua harus mahal barangnya harus mahal ah jelek lu enggak mahal barangnya itu enggak ada yang beli dikasih nih iya tapi dia sangat judgmental paham gak sih gue dikasih kayak lihat dong tas gue mahal ih tasnya cuma sejuta dia gituin tas aku tasnya cuma sejuta duit doang lu banyak enggak beli barang mahal padahal tuh kalau style itu tergantung dimana kita nyaman terlihatan bagus enggak perlu barang mahal Fadli gua aja enggak pernah pakai tas mahal nanti-nanti coba sih ini tas Valentino nya itu berapa juta itu dikasih iya tapi semalam langsung bandingin kan sama tas uti apalah sih tas lu aja Dior, Gucci, Astero iya kan pemberian juga tapi kan nanti gak kayak eh mahal nih liat tuh tas mahal kan lu tinggal kayak gitu enggak kayak nih lihat mahal gitu oh lu kayak gini enggak ada yang selalu gitu mahal mana gitu di rumah kita punya cctv jangan ambil di setel nih setel 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 harapan gua buat Fuji semoga dia menjadi orang yang baik banget lah jangan maksud gue berubah lah lu apanya berubah makan lebih sehat lagi lu jangan makan mie mulu mungkin kalo gak makan mie basuh aci itu doang murah banget ternyata gak jadi 8 juta sebulan guys biayanya basuh aci gitu-gitu makan tuh yang sehat terus tidur jangan terlalu udah aja kalo makan geprek mulu geprek kalo goreng ya kan nah yang bakar yang bakar kan gak bagus ya hahaha itu aja ada foto ini disitu sama dunia malam yang sangat tidak sehat itu ya kan dunia malam itu kanker lu nanti lu hidupnya gak sehat pola hidupnya gak sehat Astagfirullahaladzim semoga day beli baju semoga day beli baju semoga day urusan biar celanya bisa aku pinjem juga semoga day makin suka style jadi aku bisa minjem juga sumber pinjem aku adalah Fadli yang lain tenang aja aku gak bakal minjem kok tenang aja slow aku cuman cinta mahal Fadli keren banget pengen aja semuanya yang diinginin gabangnya pengen semua ya Allah ikstifarti asyadualah serawat 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 liatkan pendidikan dulu sekolah islam cuman gimana ya ayat kursinya nafal coba baca yasin gila-gila beda nih lemas cincinnya mahal ya coba yasin satu sampai sepuluh enggak durasi nih pelan gua tuh sekolah islam gua tuh sekolah islam aku sangat buruk karena aku gak sekolah islam cuman yasin wakur anil hakim inna kalamina mursalin ala siratim mustakim lanjut dulu soalnya gua habis itu dia demen banget menjatuhkan abangnya depan publik saya gua sekolah islam lu sebuah islam lu bodoh gitu udah diem dia lu rapot lu aja gue ngambil karena lu tahu bodoh haf-hah hafh pengalian untuk style galah wah gue ngolih hairstyle eh ha 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 iyalah kacamata kacamata yang kuning-kuning atau merah itu kalau aku sih mau nyagal kita wajar mau kita taruh diambil apa udah itu aja deh nanti beli baju daus-daus itu kampung putih gua memilih lu baju yang cocoknya buat lu jadi bukan aku yang milihin enggak jadi diubah karena gua suka gua gua memilih lu baju di belakang yang bagus dan lu pasti suka tapi lu sebalikin ini baju gua harus balikin inget terus jangan-jangan ini ini baju dari tofu guys ini baju dari tofulisius tofulisius kok gak pernah ngirimin aku baju makanan mulu udah gendut nih jangan-jangan aku gendut ngebeli ngemis-ngemis beli sendiri udah selesai ini benci banget ya lucu kan kecing bohong dong bener aja di mobil gua udah banyak mau cari sendiri unggul tolambin manikan ganti simsalabim jadi apa simsalabim jadi apa transisi kita bagus lagi balikin oke 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 menutupannya gue udah pusing banget ketemu wadah gue dimana-mana di kerjaan, di rumah seneng kan ketemu teh gak ada temen gak ada torik tapi disini nanti nuntang torik dia next mungkin ada apa hi beko so guys thank you banget udah nonton keseruan kita sama si bocil yang apa namanya nyusahin gue mulu yang suka minjem baju gue thank you yang suka minjem baju gue supaya baju gue semoga day cepet-cepet kaya raya 7 turunan biar dia bisa beli baju yang banyak dan saya bisa minjem biar bisa beli toko thank you copy darmin juga jangan lupa subscribe like dan share serta komen di bawah oke komen all today make your eh ngomong ngomong all today make your day ah siapa yang ngomong kecil lagi all today make your day okay